ya dibalik banyak kekesalan yang sudah berlalu kita ngobrolin berita aja ya mendingan ya betul betul emang ini ini juga lagi kesal juga nih kunskurniawan ya ada apa nih kekesalan-kekesalan apa yang nggak bisa ini kemarin tuh dengar berita bahwa mie instan harganya bakal naik tiga kali lipat man gak bisa ini harus demo man harus demo ini harus diselamatkan mie instan karena mie instan adalah makanan pokok warga Indonesia yang melebihi nasi mungkin iya makanya bahkan mie instan ini adalah sumber perlawanan apa namanya buat ibu-ibu kenapa karena kalau misalkan ada anak yang berani-berani bikin mie instan di tengah-tengah ibu sudah masak banyak oh berarti itu beraninya udah gede banget itu makanya tapi nggak bisa eh mie instan harus tetap stabil segitu harganya eh berapa sih kalau mie instan itu merek yang paling nomor satu itulah yang paling banyak di kunjungi yang paling banyak kita temui di market 2800 Oke jadi mau naik tiga kali lipat 10.000 10.000an lain 9.000an menurutnya Iya makanya sedangkan buat saya mie instan tuh nggak nggak bisa satu man kudu dua harus dua minimal bahkan kemarin udah dua udah kayak nggak mempan harus tiga sekali makan sekali makan tapi enggak tapi enggak sering-sering kalau misalkan sekarang apa beneran jadi nanti tiga kali lipat 10.000 kali 30.000 man sehari sekali makan sekali makan Oke War Mindo ya disebutnya ya yang banyak di pinggir-pinggir jalan itu juga bakalan protes pastilah berdampak itu makanya mereka pilih dagangnya mie instan tuh ya karena satu banyak peminatnya yang kedua murah gitu tinggal mereka kreasikan itu toppingnya kan maksudnya tuh eh apa ya komposisi-komposisi tambahannya ada yang pakai tahu biasanya paling standar memang tahu eh sosin telor sama irisan sampai rawit Nah itu itu dia belum yang lain-lain nanti kasihan Bang ini belum fiksi sih sebenarnya cuman ya enggak bisa ini harus ada takutnya nanti ada gejolak-gejolak ada riak-riak perlawanan dari para penjual War Mindo Iya dan juga pecinta mie instan banyak lah ya kayaknya hampir semua orang Indonesia anak kecil sampai yang seumuran saya juga kunst masih seneng makan mie instan dari berbagai merek bukan cuma yang itu doang ya kan kalau kita ke minimarket gitu ya di depan rak minis tante tempat ngelak salah satu tempat melambun paling enak disitu ya betul ada bingung rasa apa nih ya ada yang rendang ada yang ayam rica-rica rica 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 ayam wawah banyak lah ya Aceh nah itu dia makanya ini belum 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 apa ya belum pasti Oh berarti Oh gini maksudnya gini ada beritanya nih eh pertama kita ngomongin dulu kenapa bisa jadi mahal kenapa ada isu Indomie instan bakal harganya naik tiga kali lipat gara-gara apa itu teh sebenarnya ternyata ini adalah dampak turunan dari eh perang di Eropa Timur lagi-lagi berhubungan dengan Vladimir Putin gara-gara Putin perang Ukraina Rusia yang menyebabkan 180 juta ton banyak banget itu 100 180 bukan 180 ton tetapi 180 juta ton gandum dari Ukraina gagal diekspor gara-gara kondisi disananya kan lagi nggak belum memungkinkan nggak memungkinkan itu yang menyebabkan salah satu penyebab harga gandum naik eh kan mie instan tuh bahan bakunya tepung terigu tepung gandumnya dimana tepung terigu tepang gandum bedalah gandum gandum-gandum tepung-tepung tepung bahannya naon sok tepung terigu eh terigu teh bahannya naonnya gandum Oh suka nanti kiranya gandum-gandum misal enggak kalau-kalau step ada yang disebut tepung tapioca ya singkong Oh tepung beras beras-beras tepung beras rosbrein nih kayaknya ayat ama beas bahan ayat ama Oh ya udah kalau kalau terigu ya gandum nah kemarin tuh karena 180 juta ton dari Ukraina gagal disebarkan gitu ya gagal keluar dari negara itu untungnya Australia berhasil panena Oh 60 berapa juta ton gitu masih ada sumber lain ada-ada sumber lain walaupun yang utama memang dari Ukraina yang paling produsen gandum terbesar kayaknya kan alasan Putin nginvasi Ukraina kayaknya gitu ya dia pengen ngeblokir jalur peredaran gandum ke Eropa kemungkinannya salah satunya itu selain ngomongin masalah minyak dan Crimea ya kayaknya masalah gandum juga bikin kehebohan lah dampaknya sampai ke Indonesia sampai gandum-gandum naik harga sama naik cuman Hai apakah tiga kali lipat dah itu tidak ternyata ini ada yang ada yang kocak nih ada terkait ini akan tadi jawabannya apa pertanyaannya itu ya pertanyaannya naik bener fix apa udah fix atau belum udah fix atau belum sebenarnya ini naik pasti naik pasti naik tapi kalau urusan masalahnya tiga kali lipat atau berapa kali lipat itu belum tahu Oh kayak katanya enggak nyampe tiga kali lipat tapi ya karena naik karena inflasi dan lain sebagainya lah bukan karena faktor kelangkaan Oke langkah iya gitu barangnya ada tapi mahal gitu aduh jangan sampai ini ditimbun-timbun nanti nah ini yang 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 kocaknya gini ngeliat merhatiin gak semingguan belakangan inilah ada panik bayi enggak Oh enggak ada kan ya enggak ada santai santai-santai aja gitu enggak ada orang bawa motor di belakangnya ada dus dus banyak gitu banyak enggak ada kan betul kalau kalau mengolah merhatiin sih ini kayak gini kun ini tuh ada ketidak apa ya ketidak kompakan diantara menteri-menteri yang dibidang perekonomian ini harusnya yang yang apa ya kalau menurut mengolah yang harusnya turun tangan menko-nya nih menko perekonomian Pak Irlangga karena di satu sisi menteri pertanian pertanian siapa Syahrul Yassin yang limpo bilang gitu kan bilang itu awalnya dari situ tiga kali lipat nah kemudian berselang beberapa lama kemudian menteri perdagangan Zulkiflihasan yang kemarin heboh-heboh minyak goreng tiba-tiba bilang bahwa enggak kok Oh membantah kok sesama menteri kok membantah jadi ada apa ini ada ketidak sinkronan komunikasi kah kepunya grup WhatsApp mungkin mungkin ada grup WhatsApp tapi pacicing yang cicinya punya grup WhatsApp cuman di mute wangir biasanya gitu kan always bener itu jadi naik pasti kata-kata Zulkiflihasan naik tetapi kalau masalah tiga kali lipat enggak kayaknya dan juga itu persen palingnya 2% sampai 5% yang ikuti inflasi berarti kan kayak gitu cuman ya anggar-anggar buat kita merepotkan gitu apa saya memberatkan beratkan bener kata sini juga kata orang dari pabriknya juga komut komisaris utama itu juga langsung membantah sebenarnya katanya jadi apa namanya enggak sampai akan tiga kali lipat cuman beliau juga enggak bilang bakal enggak naik jadi masih di cuman membantahnya Oh enggak nyampe maksudnya enggak akan enggak akan naik tiga kali lipat katanya gitu Ayo paling murah naon gun Aduh apa ya Ayo masih ada yang harganya 1800 itu masih ada nggak ada kalau dulu mah ada tuh Mie yang 1800-an yang 2.000 ke atas 2.000an sekarang 2.000an gramnya juga makin kecil ya kalau misalnya tinggal 70 berapa gram itu saya inget banget dulu sampai 80 gram berat itu sekarang kok makin enggak kenyang itu satu mata betul makanya betul dua minstern tuh kalau misalkan satu kurang dua kebanyakan dulu sekarang mah karena saya selalu makannya dua jadi dua tuh kayak kurang aja jadi dua setengah tiga cukup tapi harus pakai nasi kalau misalkan dua kalau misalkan dua biasa aja kayak udah aja udah aja gitu maksudnya enggak ada ganjel apa gitu justru rasa penyesalan yang datang kalau misalkan udah gitu teh karena karena kayak kok cuma dua gitu harusnya tiga pas nyobain tiga kebanyakan mengenyangkan tidak maksudnya te menyenyangkan dalam waktu yang lama nggak sih 15 menit paling tergantung perutnya sih kalau buat kun sekurniawan tiga tuh kayak kenyang sih cuman ya 15 menit udah itu udah aja pokoknya sampai sendawa udah aja hilang ini nggak bisa nih harus di apa namanya harus ditetapkan secara jelas dalam waktu secepat-cepatnya biar tidak terjadi eh kepanikan dan juga eh apa ya nanti pecinta in ya I know me the way me insan kayak saya biar nggak panik gitu kalau mau naik ijangan enggak ada 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 jangan tinggi-tinggi lah gitu yang terjangkau nah ini eh apa ya pergunjingan atau respon dari netizen terhadap isu ini macam-macam yang paling menarik adalah adanya teori konspirasi kalau udah ngomongin teori konspirasi berhubungan dengan mie instan wah ini eh gila nih jadi ada-ada yang berpikiran seperti ini isu ini adalah maksudnya si naiknya harga indomie ini ya harga mie instan ini ini kan sesuatu yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita tiba-tiba harganya naik isu itu muncul di tengah isu lain yang juga sedang rame wah pengalihan isu ya ya biasanya kalau ada pengalihan isu itu eh si isu yang dipakai untuk mengalihkannya adalah eh hal-hal yang sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak ya kemarin Pertalait Pertalait sekarang mie instan tapi ternyata bisa dibilang katanya ini adalah pengalihan isu yang gagal itu karena isu yang pertamanya isu yang utamanya tetap dibahas dimana-mana kayak gitu panik bagi nggak ada betul beli mie instan dimana-mana tetap gampang kemudian juga menteri juga enggak kompak betul jadi artinya ini pengalihan isu yang ah ternyata dimentahkan begitu saja ini tuh pengalihan isu yang kurang briefing Oh ya kurang asapnya makanya ya kita nantikan bersamalah kalau emang bener-bener naik ya ya mau gimana lagi banyak kemarin yang mikirin udah kita beralih aja pakai bahan alternatif naon atuh mih pakai bahan alternatif alternatifnya apa naon klub sampel ya nggak bisa gitu nggak ada yang bisa ngegantiin mie instan tuh nggak bisa yang enak tuh kan sebetulnya bumbunya bumbunya itu loh mie instan tuh legend soalnya ya kan tapi tapi mungkin eh apa namanya isu kenaikan harga mie instan ini nggak berpengaruh kepada pedagang-pedagang di lembang ya karena karena kan ya enggak naik aja harganya dua pun sudah 30 ribu kan iya kenapa ya makanya terus setelanya adalah begitu kita datang dikasih menu yang tidak ada harganya Oh iya betul-betul kalau mesen mie dua 15.000 itu dia satu lagi teori kun yang pernah kita aburulin waktu itu malam-malam tuh kenapa kalau mie instan bikinan orang selalu lebih nikmat kalau kita jelasin kenapa kalau kita beli mie instan di pinggir jalan atau di cafe atau di warmindo itu kenapa lebih enak gitu daripada bikin sendiri bikin sendiri kalau bikin sendiri tuh kayak makan udah aja gitu nggak ada uh nggak ada rasa nggak pengen lagi gitu ini ke alasan apa ya scientificnya ilmiahnya apa coba coba jelasin ternyata ada penjelasan secara ilmiah kalau misalkan kita bikin sendiri ya itu kan kita ngelakuinya dari proses awal kita buka bungkus terus mengapa ngerebus ngegunting apa bumbunya bumbunya terus pas disatuin itu dari awal tuh kita sudah sudah menghirup aromanya jadi kayak ya udah aja tinggal makan gitu nah kalau misalkan kita beli di apa namanya di warmindo gitu-gitu kita kan tidak terlibat tuh dari proses awal nah yang jahat itu atau yang buat kita lapar dan enak itu adalah ternyata si aromanya emang karena dari aromanya terbayang kelezatannya wadah dia mau jadi iklan deh wajah itulah yang yang menstimulus kita untuk uh enak banget nih kayaknya makanya kalau misalkan mamang pernah ke tangguban perahu atau keciwi day ada yang beli mie sedu aja ya kan itu kayak kok apalagi yang rasa baso tuh warna jauh hijau padahal yang bukanya dimana itu jaraknya agak jauh tapi tercium terciumnya kayak harus beli ini sedangkan kita tahu kan kalau misalkan di tempat-tempat wisata gitu yang di cup itu kan bisa sampai 10.000-15.000 ya tapi karena ada stimulus dari uh aromanya itu loh jadi itu yang bikin lezat lebih lezat alasan empirisnya gitu ya jadi kalau misalnya kita bikin sendiri kita tuh dari awal sedikit-sedikit sudah semakin kebal dengan aromanya karena kan kita lihat prosesnya betul beda kalau misalnya di warmindo gitu kan ketika datang ke meja ya itulah kesan pertama yang kita temukan tuh itu gitu kan itu yang bikin kenapa bikinan orang terlalu selalu lebih enak lebih enak wangi itu kayak bocoran-bocoran wangi surga itu pas udah disajikan tek itu langsung wah makan aku aromanya itu langsung ke hidung kayak Assalamualaikum gitu enak banget sampai ada warmindo di New York Oh iya kita bahas ya Iya makanya jangan sampai lah pokoknya jangan sampai kenikmatan-kenikmatan itu bisa dibatasi oleh harganya yang melonjak itu ini adalah kenikmatan kami instan itu adalah kenikmatan terakhir yang bisa diraksakan oleh rakyat Jelanta sebetulnya kalau itu sudah terenggut Wah udah rasa-rasanya semua kenikmatan dunia hilang Iya makanya Aduh jangan sampai nanti ya teman-teman kita yang nggak mampu Hai pun nggak bisa juga buat nikmatin itu mie instan Oke itu tentang mie instan berikutnya berikutnya lagi-lagi tentang kenaikan harga lagi ini memang minggu ini kenapa nih banyak hal-hal menyebalkan ini kan banyak yang naik ya banyak yang naik kalau tadi dari mie instan kalau sekarang ke tarif ojol Oke tarif ojol atau ojek online itu bakal naik dan dibagi tiga zonasi ternyata untuk se-indonesia udah-udah-udah kerasa belum saya nggak pernah saya nggak pernah naik ojol sih sebenarnya dan saya lihat juga kalau di Bandungnya masih rame-rame aja kayaknya ya Bandung masuk zona itu enggak Bandung itu masuk ke zona 1 masuk nggak masuk ya Bandung enggak enggak ada nih bandung Jawa-Jawa zona satu tuh ada Sumatera Jawa Oh iya jambat masuk Bandung ini jawabannya selain Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Oh iya zona 1 berarti Bandung masuknya naik oke zona 1 nah zona 1 juga naik itu jadi biasa batas bawahnya itu per kilo ya 1850 per kilo awalnya nah batas atasnya 2300 per kilo nah gimana deh Biasanya Oh naik Jadi Jadi awalnya Nah besaran biaya jasa zona 1 Bentar Jadi intinya gini Awalnya itu Untuk per kilometer Di zona 2 Batas bawahnya itu 2.600 per kilometer Batas atasnya 2.700 Itu yang lama Yang lama Ada biaya jasa juga Jadi beda biaya jasa Biaya jasa Apa namanya Biaya jasa memang Biaya buka pintu munitaksinya Yang depan itu jaraknya Jadi kalau kita naiknya 3 kilo Tinggal dikalikan 13.000 misalnya biaya jasa Ditambah Biaya per kilometernya seberat Berapa Jadi di total Nah harga yang baru Tadi mana Zona 1 Biaya batas bawah Sebesar 1.850 Ini dulu yang mungkin ya Ya ini yang dulu Biasaran biaya jasa Intinya naik gitu ya Naiknya sih Berarti itungannya per Ya itu tadi Ada yang kilo Dan juga jasa Naiknya gitu Dan beda-beda Makanya dibuat 3 zona sih Karena memang menyesuaikan Kemampuan Customer kali Dan ini apa namanya Gak tau sih Kalau kurus kuningan kan Memang jarang naik Ojol ya Hanya di waktu-waktu tertentu Sajalah Misalkan lagi keluar kota Gak bawa motor Baru pake ojol Dan gak pernah ngitung juga Kan Tiga kilo Dikali sekian Gak kan Yang ngeliat Harga total Akhirnya Udah di aplikasi aja Plus Kalau ada promo Pasti digunakan Pasti Promo mah pasti selalu digunakan Makanya Kalau Saya itu adalah Tipe orang Atau tipe Konsumen Kalau misalkan mau naik ojol Saya liat motornya dulu Meng Karena Kalau misalkan Yang dateng Ternyata motornya Kecil gitu Maksudnya Wah ini mah berhubungan Dengan pobot ya Makanya Kasian Jadi kasian Gitu Nah kalau misalkan Yang datengnya Enakan Sekarang udah ada yang gede-gede tuh Nah baru itu Lebih Lebih nikmat Dan duduknya pun Lebih nyaman Mang Gitu Kalau Kalau saya gitu Nah Kalau Dulu kan masih ada itunya tuh Masih ada Nama drivernya siapa Jenis motornya apa Ada Sekarang ada juga gitu Nah makanya dulu tuh Kalau misalkan saya lagi ke Jakarta Gitu Lagi ada kegiatan Selalu liat dulu Terus Pernah saya Ada kebagian Dapatnya yang Motor yang Tau gak Motor yang Stangnya gini Terus Motor Satria Satria FU Itu kan Jok motor belakangnya kan Kecil ya Kalau saya dudukin tuh Kayak udah nyelap aja gitu Saya langsung cancel itu Karena maksudnya takut Kasian ke motornya Tanpa penjelasan cancelnya Langsung aja cancel gitu Karena kasihan Mereka kan gak tau Penumpangnya tuh bakal seperti apa Takutnya Makanya kalau Saya naik ojol di Jakarta Terus ngehajar Bolongan Ngehajar polisi tidur Saya suka marahin si Abangnya Karunnya Oke kan Biaya bengkel Iya makanya Kalau shockbreaker Sampai patah kan Itu bahaya Saya kalau naik ojol Juga emang Tiga kali lah Bahan bocor Pernah Pernah ya tiga kali Tiga kali Kalau gitu mah ya Kalau bocornya karena paku Untung tiga-tiginya kenapa aku Ya tangg jawab si emangnya lah Bukan karena ban meletus Nah kalau sampai meletus Ya berarti Gak dicek itu kondisinya Makanya Sekarang-sekarang sih Apa Gak pernah Jarang lah Jarang untuk naik ojol Nih Saya pengen bacain dulu ini nih Kun Pembagian zonanya nih Nah zonanya apa aja kan Ada tiga zona tuh Zona satu Meliputi Sumatra Sumatra Dan Jawa Selain Jabodetabek Dan Bali Dan Bali Zona dua Jabodetabek Zona tiga Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Dan sekitarnya Maluku Dan Papua Nah itu Jadi zona satu nih ya Biaya atas 1.850 Eh sorry Biaya batas bawah Biaya batas atasnya 2.300 Per kilometer Kemudian Zona dua Batas atasnya aja ya Kita ambil batas atasnya 2.700 Oh beda sih Udah lumayan Jabodetabek lah ya Karena UMK nya juga tinggi disana Nah kalau ini Zona tiga Di luar Jawa nih Luar Jawa dan Sumatra Itu batas atasnya 2.600 Sama berarti Ini mungkin karena faktor ini ya Makin jauh dari ibu kota kan Kadang-kadang Mahal oh gaya Betul Kayak gitu sih Itu Perinciannya Tapi kayaknya Si aplikator Ngakalinnya Dengan cara Ngasih promo Banyak Promo Udah pasti itu Kayaknya Karena Ya kalau misalkan Ternyata ada Ada konsumen yang Bener-bener ngitung signifikan Terus jadinya Ah yaudahlah Nggak mau naik ojo lagi Nanti pelan-pelan Ditinggalin gitu Udah pasti Si aplikatornya juga Memikirkan itu Baik-baik Gitu Tapi Berita ini juga Disambut baik Sebenernya sama Wakil Gubernur Jakarta ya Pak Riza Patria Pak Riza Patria Karena beliau bilang Loh Bagus dong Kalau misalkan Tarif ojol naik Jadi kan yang lain Jadi naik transportasi umum Gitu Kalau transportasi umumnya Nyaman Iya itu dia Di kota Jakarta Bisa dibilang Lebih nyaman Kalau menurut saya Dibanding dengan Wilayah yang lain Karena ada Teras Jakarta Ada Jacklinggo Seenggaknya Sudah mulai dipikirkan Pergeseran Ke transportasi publik Tetapi kan di kota yang lain Tidak sesiap itu Makanya Jadi yang menyambut Baik tuh Pak Wakil Gubernur aja Gitu Jadi semuanya Bisa Naik transportasi umum Transportasi publiknya Juga jadi rame Katanya gitu Apa jangan-jangan nanti Rame lagi orang yang naik sepeda Mungkin Bisa jadi Bisa jadi Atau Sekarang Berbondong-bondong Orang beli Motor listrik Bisa jadi juga Tapi bahaya motor listrik Ah benar Bahaya motor listrik tuh Motor listrik tuh Yang dipake Ada beberapa Ojol yang pake motor listrik kan Itu yang bikin bahaya apa bang Gak bunyi Gak ada suaranya Nah iya Jadi sepeda Bayangin sepeda Tapi cepet Jadi kalo ada orang mau nyebrang Gak Gak waspada gitu Karena Gak ada bunyinya Gak ada bunyi kenal pot Nah itu yang bikin Apa ya Bahaya lah Sebenernya bahaya itu Kalo misalkan Ya itu tadi kita Lagi gak aware Lagi ngelamun gitu Pas mau Nyebrang tiba-tiba Wah ada motor listrik Itu kan bahaya Sebenernya Cuman Ya Balik lagi ke Kitanya sih Saya liat di Jalanan Bandung nih Udah mulai banyak juga Tapi platnya B Ternyata setelah saya ngobrol Dengan supir Ya memang ini STNK nya STNK Jakarta katanya Didatangkan dari Jakarta ke sini Iya betul Itu Ngecasnya dimana Ada ininya kali ya Ada stasiun pengisiannya Jadi bukan di cas Tapi ditukar baterainya Jadi kayak kita ngisi tabung gas Nuker-nuker tabung gas Jadi baterai yang Yang kosong Dicabut Dimasukin Ngambil yang penuh Kirain harus dibawa ke rumah Dicas Dicas itu sabar hajaman Dicas semalaman Gitu Gak sih Ya oke Itu terkait Ojol Ada lagi yang disampaikan tentang Ojol Aman sih Oke Gak aman sih Maksudnya yang terbaik Yang terbaik mah Kalau misalkan memang Harus naik Ya Gak apa-apa naik Cuman Jangan terlalu Tinggi lah Oh sorry Satu lagi Soal transportasi umum Apa itu Ada orang-orang Yang memang merasa Dirinya itu utuh Ketika naik Transportasi umum Ada loh orang-orang Maksudnya Jadi orang itu kerika Ah dia memang Seneng aja naik Transportasi umum Dirumahnya ada mobil Dirumahnya ada motor Tetapi Lebih seneng Naik angkot Naik damri Naik kereta api Ada orang-orang Yang seperti itu loh Nah ini mah Ini ajalah Banyak sih sebenarnya Kayak gitu Masih banyak lah Yang dia tuh mampu Dan punya Transportasi lain Cuman jadi lebih Lebih nyaman kayak Harus jalan dulu Terus harus nunggu Ada seni disitunya Iya Oke lah Tadi tuh terkait Transportasi ya Terakhir Kita Ke Industri otomotif Industri otomotif Karena kan tadi memang Saya tuh beberapa Waktu ini lagi Nyari Kenaraan Dari mobil Biar Apa namanya Ya Biar Mobilitas Lebih efektif gitu Sebenarnya enggak sih Lebih efektif mobilitas Pake motor Sebenarnya Cuman biar meningkatkan Daya jual Di hadapan Kalau tertua Lebih meningkatkan Karena kan Saya tuh udah punya SIM A Kemarin tuh Jadi saya tuh bikin SIM A ketika Saya belum bisa nyetir mobil Mang Wah si aku Maka bisa gitu Karena Ya Salah gitu Makanya waktu itu Mikirnya Oh yaudah aja Minimal Saya punya waktu 5 tahun Buat belajar mobil Cuman sekarang Udah bisa Udah jago Makanya Aduh pengen Beli mobil Gitu Biar Kalau hujan Enggak kehujanan Biar kalau hujan Enggak kepanasan Kalau panas Enggak kehujanan Makanya kemarin Lagi nyari-nyari Mang Nih Kalau ngomongin Masalah mobil Kan kita Kita akan Ngomong Masalah Daya beli Nah Ternyata Ya Menurut pendelitian Terbaru Nih ya Statistiknya Terlepas Mau pandemi Mau enggak Mau ada Inflasi tinggi Ternyata Orang Indonesia Kemampuan Untuk membeli mobilnya Tetap tinggi Kan kemarin Pandemi Maksudnya Enggak ada urusan Ternyata Pandemi kan Banyak yang bilang Aku tidak punya kerja Tidak punya Pemasukan Enggak ada Enggak ada urusan Ternyata Kalau masalah Urusan mobil Nah Gitu ya Nih Ada data Beritanya di Pikiran rakyat Ini terkait Dengan Angka Penjualan mobil Menurut Ketua 1 Gaikindo Yonki Sugiharto Pada semester Pertama tahun ini Berarti Januari sampai Juni Juni 2022 Gitu ya Ada 475 ribuan Mobil Yang kejual Ke dealer 400 ribu Dan 465 ribuan Yang retail Jadi Anu dijual ke dealer Dealer Berarti Kaya Grossier Terus yang Retailnya 465 ribu Naik Ternyata Dibanding Periode yang sama 2021 2021 kan Lagi kenceng-kenceng Nyatu Covid Tapi Ternyata Naiknya 20% Berarti Tahun lalu Kalau misalnya Tahun ini Anggaplah Ini 475 Sama 465 Anggaplah 900 ribu Naik 20% Naik 20% Berarti Tahun lalu Ya 800an Mobil 800 ribuan Mobil Luka jual Tinggi juga Tinggi juga Selama Covid Harga Mobil Kalau Dirata-ratakan Dari Berbagai Kelas Anggaplah 300 Juta Tinggal Dikali Uang Yang Perbutar Di Industri Mobil Apalagi Kemarin Ada Gias Ajang Tahunan Kalau yang Tahun-tahun Lalu kan Virtual Sekarang Udah Mulai Offline Banyak Produk Mobil-mobil Baru Yang Faceslip Yang Desain Terbaru Dengan Teknologi Terbaru Di Pajang Disitu Itu juga Meningkatkan Penjualan Se Apa Ya Seantusiasi Itu Orang Kalau Beli Mobil Ya Makanya Karena Itu Dia Tadi Karena Mobil Ini Bisa Meningkatkan Kelas Bisa Meningkatkan Kelas Kalau Misalkan Memang Untuk Pembuktian Ngeliatin Ke orang-orang Bahwa Karena Ukurannya Sukses Enggaknya Kalau Kata Orang Kampung Lihat Punya Mobil Berarti Kaya Soksana Jan Walaupun Ngeredit Dan Mobilnya Kadang-kadang LCGC Gitu Kayak Kayak ada temen lah Temen itu Dia karena memang Oh dia kan musisi Dia musisi Terkenal lah Dia Kemarin tuh Sampai Ngomong ke temen-temen Bahwa dia beli mobil Mang Ngomong ke temen-temen Show off Saya beli mobil nih Beli mobil Beli mobil Beli mobil Minggu kemudian Managernya tuh Ngomong Jadi ketemu sama saya Ngomong Kalau Lihat si A gak Enggak Emang kenapa Jadi Si managernya ini Ditelepon sama orang Ngomongnya gini Lihat si A gak Soalnya Dia teh nyewa Nyewa Mobil bulanan Udah telat bayar Tiga minggu Gitu Ternyata Ternyata dia teh nyewa mobil Tapi sebulanen Iya Tapi ngomong ke orang-orangnya Mobil saya beli Nah itu kan berarti Bisa Meningkatkan Kelas gitu Kalau misalkan Emang caranya gak kayak gitu Harusnya Harusnya Kan saking Apa namanya ya Si mobil tuh Saking berkelasnya Saking orang tuh Menilai seseorang tuh Dari mobilnya Gitu ya Saya inget Tanpa menyebut Nama juga pasti Orang-orang Unpad Tahu nih Ada dosen hukum Unpad Yang mobilnya masih Katana Padahal legend banget Jadi memang Orang-orang Unpad Pasti tau lah Ilmu tinggi Itu ya Orang-orang berilmu Tetapi mobilnya Karena Ya mungkin dia berpikir Ah gak penting lah Mobil bagus-bagus amat Yang penting mah Jalan Yang penting Dan misalnya nyaman Mobilnya kata ada Ada yang seperti itu Ada orang-orang yang seperti itu kan Iya betul Jadi gak Gak memperlihatkan Udah lah Yang penting mah nyampe Gak usahlah dilihat dari mobilnya Yang penting tuh Innernya Nah ini Ternyata nih ya Penjualan mobil yang tinggi ini Berdampak juga Terhadap kehidupan sosial Ternyata Dan juga Masalah energi nih Yang pertama Ini ya Di beritanya pikiran rakyatnya Menurut pengamat transportasi dan lingkungan ITB Sony Sulaksono Dampak penjualan mobil yang tinggi itu cukup besar Mulai dari kemacetan dan pembuangan energi yang sia-sia Iya betul Polusi lingkungan dan etos kerja Pasti Nah ini Apa ya Ngomongin masalah Polusi Ternyata Angkanya Kalau pas Di Jakarta aja nih Yang tertinggi Pagi-pagi dengan siang Si tingkat polusinya berbeda Karena kalau pagi kan memang Volume kendaraannya Lebih banyak Dari situ aja keliatan Bahwa penyumbang Polusi paling tinggi di perkotaan tuh Ya transportasi Selain pabrik gitu ya Dan industri rumah tangga Transportasi yang paling gila sama gitu Betul Efeknya itulah Kalau semakin banyak mobil yang kejual Berarti efeknya ke kemacetan Tadi buang-buang energi gak jelas Sama polusi udara Dan yang tertinggi ya pasti di Jakarta Pasti di Jakarta gitu Terus Apa lagi Saya lagi cari ini kun Perbandingan rasio ini ketemu nih Di beritanya Pasti di beritanya pikiran rakyat nih ya Kalau kita bandingkan Ternyata kenapa makin banyak mobil itu Bikin jalanan yang makin macet Karena perbandingan Mobil yang keluar dari pabrik Dengan panjang jalan Dan itu gak ngimbang Ya betul tuh Itu tuh Itu ada Ada hitungannya tuh Ada rasionya Ada rasionya tuh Kayak di Jakarta aja Ini saya bacain ya Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Jawa Mencapai 510,96 Artinya Setiap 1 km jalan di Jawa Setiap 1 km Berbanding dengan akses untuk melayani 500an kendaraan bermotor Jadi kalau ada jalan 1 km Itu T Sanggup melayani 500an kendaraan Itu kalau di Jawa Di Jawa Kalau di provinsi yang kepadatan Sorry gimana nih Sementara provinsi dengan kepadatan kendaraan bermotor tertinggi Adalah DKI Jakarta Ya ini 1 km jalan Melayani lebih dari 2.000 kendaraan Eh dante Kan Yang tadi aja 500 Itu Jawa Jawa Sejawa 500 kendaraan bermotor aja Dengan rasio kayak gitu Itu tuh Jauh di atas rasio nasional Yang cuma 200 216,37 Nah ini di Jakarta 1 km jalan Melayani lebih dari 2.000 kendaraan bermotor Eh dante Maka kalau ngeliat Gak gerak Bermenit-menit Berpuluh-puluh menitnya Ya wajar Karena jalannya Gak bertambah Sementara Mobil-mobil baru Bertambah Terus berkeluaran dari pabrik Saya heran kalau mobil-mobil lama Pada kemana ya Mobil-mobil lama Kan kalau misalnya setiap tahun Mobil itu keluar Gitu ya dari pabrik Terus mobil-mobil yang lama Kalau di luar negeri Kalau film-film kan Suka ada tuh penampungan mobil Dianjurin Dianjurin gitu Kalau di Indonesia kemana ya Ya paling di Pretelin Jadi apa? Ya Jadi odong-odong Bisa jadi Bisa jadi kan bisa dijual Klasik-klasikan gitu Di Dikanibalkan lah Oh iya 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 Nah itu tadi Panjang jalan di Jakarta itu kan 7.094 km Jumlah Jadi jumlah kendaraan bermotornya Sampai 14,73 juta unit Dan mobil Oh kendaraan bermotor ya Berarti sepeda motor kayak itu Kayaknya sepeda motor Apa namanya Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Apalagi Bajai masuk Bajai masuk Pokoknya kendaraan bermotor lah ya Bukan kendaraan bermodol Bukan Kalau itu mah berarti disana Di Gunung Batu Iya Nah sementara untuk se-Indonesia Yang rasio terendah itu Maluku Utara Iya Jadi hanya 11,4 Persen Artinya Bukan 11,4 Bukan persen ini rasio Rasionya 11,4 Jadi kalau misalnya ada Satu kilometer jalan Itu tuh untuk menampung Sebelas mobil Cuman sebelas mobil aja Kalau di Maluku Utara tuh Jadi satu kilometer jalan Hanya melayani Sebelas kendaraan bermotor Mungkin gini ya Perbandingannya Supaya gak bingung Kalau kita nyetir mobil nih Di jalan lurus Satu kilometer Selama satu kilometer Kita say hi ke mobil yang lain Itu cuma sebelas tuh Cuma sebelas tuh Karena cuma nemu sebelas mobil Tapi kalau di Jakarta Jarak satu kilometer Kita ketemu dua ribu mobil Iya makanya Sebegitunya ya Sebegitunya Ini jadi cuma sebelas mobil Karena ya cuma sebelas orang aja Itu yang punya mobil di Maluku Utara Kan sisanya mungkin Naik moto Naik kuda Bisa naik rusak Atau naik apa Kalau di Maluku kan Jadi kebayangnya gini Kunz Ini lagi-lagi Kalau Mang Oleh sering nonton film nih ya Kalau di Amerika tuh Ada jalan-jalan interstate Jalan yang antar negara bagian Yang panjang Padahal Nyetir tuh Sendiri Mr. Bean Mr. Bean Tau nggak yang nungguin mobil tuh Nungguin mobil ya Karena memang Yang lewat jarang Kebayang ya Kalau misalnya kita punya Jalan yang panjang-panjang Tetapi Mobilannya dikit Aduh kayaknya Damai Betul Tapi kayaknya nggak mungkin Masalah populasi ya Masalah populasi Dan masalah itu tuh Selain masalah populasi Yang harus Ini kan harus ada solusi Gimana jadinya Kalau untuk masalah perkendaraan ini kan Yang pertama ya solusi Solusi polusi udara mah Ya bukan Kita nggak tau lah Kayak gimana caranya Karena memang Harus bener-bener Ditekan gitu kan Sedangkan Kalau misalkan ngomong ke Pabrik mobil Eh tolong dong Jangan produksi mobil terus Apa kayak ganti jadi produksi Apem misalkan Nggak mungkin Nggak bisa Karena Penjualan mobil itu kan Berhubungan ke Pemasukan ke Negara Iya betul Kan ada pajaknya juga ya Iya Jadi nggak bisa kita tahan Tolong dong Udah dong Ini Jakarta atau Bandung Misalkan udah Semakin macet nih Apalagi sekarang Bandung kan weekend Udah mulai aneh kan Tolong dong stop Nggak bisa Karena kan Industri ini juga Ikut membiayai lah Betul Ini ada komentar juga Dari pakar kayak gitu Jadi kayaknya kok ini Indonesia nih Jalan sendiri-sendiri nih Si lembaganya Lembaga pajaknya Mendorong Supaya orang-orang Beli mobil Karena pajak dari situ Tinggi kan Sementara juga Kepolisiannya Tidak ada pembatasan Untuk pembuatan sim Makin banyak orang yang punya sim Makin gampang Harusnya kan diperketat tuh Iya kan Jangan kayak saya Belum misalnya itu Sudah punya sim kan Mendorong orang untuk beli Kan Iya makanya Jadi kan mikirnya Ah Yang penting punya sim dulu nih Belajar masih ada waktu 5 tahun Itu jadinya kayak jalan sendiri-sendiri Iya sih Benar-benar Harusnya dipersulit ya Kalau misalkan Mau punya kendaraan Ya kayak di Jepang lah Kalau mau punya kendaraan kan Ribet Ribet gitu Harus apa Harusnya itu Si license-nya Terus Parkirnya Parkirnya kan Harus punya parkiran Gak boleh Kalau disini memang belum punya parkiran Ah Gampang lah Ngomong ke tetangga Yang penting punya mobil dulu Itu sering Sering terjadi Harusnya benar tuh Harusnya diperketat Dan harusnya sinergia Dari pajak Sekarang mah Dari Dari pajaknya Ayo dong Ayo beli mobil Untuk meningkatkan Devisa negara Terus ditambah lagi dari Cicilan kan Semakin dipermudah Oh iya betul Dari sisi perbankannya Dari perbankannya juga Ah DP Segitu juga bisa Yuk dibantu Yuk gitu Jadi orang-orang tuh kayak Wah inilah saatnya Aku untuk pamer Iya kan Satu-satunya cara Untuk Menghentikan Apa namanya Jumlah mobil Yang terus bertambah Yang terus bertambah Adalah Membungkam tetangga Dan juga Membungkam calon mertua Dengan Dengan cara lain Maksudnya Kita Harus cari Cara gimana Membuktikan diri Ketetangga Sama ke mertua Standar kesuksesan itu Standar kesuksesan itu Bukan mobil Oke Tapi mungkin followers Bisa 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 follower Subscriber Iya Atau Popularitas Bisa jadi Mobil mah Nanti aja Kan lebih Apa namanya Lebih Syahdu Kalau misalkan kita Malam mingguan Naik angkot Kayak di LAN ya Kayak di LAN Di dalam angkot Meskipun akhirnya putus Iya